Di saat Rimuru mengobrol dengan Yuki, ada Kazarim di situ Yuki berkata, jika pekerjaannya akan diurus asistennya, makanya Yuki pasti bisa datang ke Tempes Kazarim atau Kagali di situ menyapa Rimuru, dan Rimuru pun juga menyapa balik Mereka bertiga masih mengobrol Yuki berkata, jika Kazarim adalah orang yang telah membantu para petualang untuk berpetualang Kazarim berkata, jika dia menemukan reruntuhan kuno di dekat wilayah Dragrul Dan hal itu akan menarik para petualang untuk menjelajahi reruntuhan untuk mendapatkan harta yang berlimpah Di situ Rimuru juga menceritakan, jika dirinya juga menemukan hal yang sama di wilayah Kleman Tapi Rimuru tidak setuju jika para petualang melakukan penjelajahan kepada reruntuhan Karena di dalam reruntuhan ada peninggalan sejarah yang harus dihormati Kazarim pun setuju dengan ucapan Rimuru Dan jika ada petualang yang ingin menjelajahi reruntuhan Kazarim akan memberikan edukasi Supaya mereka tidak sembrono dalam menjelajahi reruntuhan kuno Rimuru yang mengetahui Kazarim ahli dalam menjelajahi reruntuhan Rimuru meminta Kazarim untuk memeriksa reruntuhan yang ada di wilayah Kleman Tapi wilayah itu sekarang adalah wilayah milik Milim Otomatis harus izinkan ke Milim Milim pasti mengizinkan Kazarim Tapi Milim juga pasti kepo dan ikut masuk juga nantinya Itu masalahnya Di situ Rimuru berkata jika dia ingin menjalin kerjasama Dengan asosiasi kebebasan untuk menjelajahi reruntuhan Rimuru akan membayar asosiasi dengan syarat Semua barang atau peninggalan bersejarah akan menjadi milik Rimuru Rimuru ingin memiliki benda-benda bersejarah untuk ditaruh pada museum miliknya Dan kerjasama mereka berdua pun terjalin Rimuru dan Yuki pun berencana ke Tempes Tapi sebelum itu Saat di sekolah Para murid bahagia ketika melihat Rimuru Saat Rimuru mengajak muridnya untuk ikut event Mereka semakin bahagia Para murid-murid pun menyiapkan segala kebutuhan untuk pergi ke Tempes Tapi gak lama datang seorang guru menemui Rimuru dan Yuki Dia bernama Klos Klos dulunya adalah petualang gelas A Namun dia berkata jika dia tidak sanggup lagi dengan anak didi Rimuru Dengan alasan anak-anak berkembang dengan pesat Dan Klos pernah latih tanding dengan anak-anak Dan dapat dikalahkan dengan mudah Sontak Rimuru kaget dengan perkembangan murid-muridnya Klos berkata kepada Yuki Untuk mencari guru baru Karena Klos merasa gak layak menjadi guru Dengan murid yang kekuatannya berada di atasnya Rimuru pun berkata jika dia akan membangun sekolah Dan dengan hal tersebut Anak-anak bisa berlatih di Tempes Yuki seketika tersenyum Tapi Yuki berkata jika keinginan Rimuru belum bisa dilaksanakan Karena sekolah di Tempes belum dibangun Dan tentu saja sekolah yang baru belum teruji oleh standar yang ada Rimuru pun memiliki ide untuk melakukan latih tanding anak-anak Setiap minggunya dengan orang kuat Seperti Hinata dan orang-orang dari gereja barat yang lain Rimuru dan Yuki masih memikirkan solusi terbaiknya Namun anak-anak tiba-tiba datang Karena sudah siap berangkat ke Tempes Rimuru pun mengaktifkan teleport miliknya Dan seketika mereka berangkat Di situ Yuki kaget melihat Rimuru bisa mengaktifkan Teleport yang menurutnya itu hal yang luar biasa Sesampai di Tempes Rimuru memberikan Leontine agar sehatan anak-anak dalam bahaya Rimuru bisa mengetahui terlebih dahulu Dan Rimuru juga memberikan uang jajat kepada anak-anak sebesar 100 perak Rimuru pun mengantarkan Yuki dan anak-anak menuju penginapan Sebelum pesta dimulai Di malam harinya Rimuru menemui Masayuki Di sana Masayuki membawa para elf yang telah menjadi budak dari organisasi Ortus Saat tim Masayuki melihat kedatangan Rimuru Mereka terlalu membagakan Masayuki Dan hal itu membuat Rimuru akan sedikit kesal Tapi Rimuru bisa menahan diri Rimuru pun berterima kasih kepada Masayuki dan timnya Yang telah membawa rakyatnya yaitu para elf dengan selamat Sebagai rasa terima kasih Rimuru memberikan hadiah kepada Masayuki Jika Masayuki bisa tinggal di Tempes kapanpun itu Dan akan mendapatkan pelayanan terbaik Tapi di situ para pengikut Masayuki menganggap Jika Rimuru takut dengan Masayuki Rekan-rekan tim Masayuki mendorong Masayuki untuk menghabisi Rimuru Demi kedamaian dunia Keributan itu membuat Yuki tertarik dan menghampirinya Di situ Jinrei kaget kenapa ada Yuki di Tempes Yuki menjelaskan Jika asosiasi kebebasan telah menjalin hubungan kerjasama dengan Tempes Yuki juga berkata Alasan Masayuki dan timnya masih hidup adalah Karena Rimuru tidak mau membunuh manusia Dan lebih memilih menjalin kerjasama Sontak anggota tim Masayuki emosi Karena secara tidak langsung Yuki memandang remeh Masayuki Tapi di situ Masayuki menghentikan keributan Rimuru berkata Jika dia akan menerima tantangan bertarung dengan kelompok tim Masayuki Dengan syarat Mereka harus menang terlebih dahulu dalam turnamen yang diadakan di Tempes Semua anggota tim Masayuki terlihat bersemangat dengan perkataan Rimuru barusan Sedangkan Masayuki tidak ada gairah Dan akhirnya Masayuki dengan hati yang terpaksa menuruti tawaran Rimuru Sontak di situ Yuki kaget mendengar jawaban Masayuki Yang mau ikut dalam turnamen Masayuki berkata Jika semua masalah ini nantinya juga kelar dengan sendirinya Rimuru pun pergi dan masuk ke dalam ruang pesta Yang sengaja disiapkan untuk para bangsawan Di situ banyak sekali bangsawan yang hadir Kali ini Tempes benar-benar kualaan melayani para bangsawan Di sana Rimuru memperkenalkan dirinya Dan menyapa para bangsawan yang hadir Setelah itu pesta akhirnya dimulai Terlihat ekspresi bahagia para bangsawan Karena di situ yang menjadi pelayanan darah para elf Bukan hanya pelayanannya saja Tapi masakan dan minuman ala-ala suna Dan Yoshida membuat para bangsawan semakin menikmati pestanya Semua orang bekerja sama untuk membuat suasana pesta semakin meriah Bahkan Hakuro dan Momiji juga ikut membantu membuat makanan Hinata dan Yuki mencoba sushi dan sashimi Yang ada di dalam pesta Dan mereka berdua berdebat Tentang rasa makanan yang sangat lezat pada malam itu Gak lama setelah itu Rimuru mendapatkan laporan Jika ada benda besar dengan aura mengerikan sedang menuju Tempes Dan ternyata itu adalah rombongan El Mesia Yang datang dari negara Sarion Sondak para hadirin yang mendengar berita itu Membuat mereka semakin heboh El Mesia adalah seorang elf-elf Yang telah berumur ribuan tahun Dan El Mesia juga berhasil membangun negara Adidaya Diketahui tidak ada seorang pun yang pernah melihat El Mesia Makanya semua orang heboh saat melihat El Mesia Keluar dari kandangnya Berkata jika dia akan mengatur waktu untuk berduaan dengan El Mesia Seketika El Mesia meninggalkan Rimuru dan bergabung dalam pesta itu Tapi setelah mengobrol dengan El Mesia Badan Rimuru merasa lelah Bukan hanya Rimuru saja yang merasakan hal itu Gazelle juga merasa badannya terasa sangat lelah Gak lama setelah itu Milim berserta anak buahnya Dan Frey dan Karion Datang dalam pesta itu Di situ pandangan semua orang yang hadir Hanya mengarah tertekun dengan adanya Milim Milim dan kawan-kawan pun bergabung dalam pesta Namun di situ para bangsawan terdiam Melihat tingkah laku para monster yang tidak punya etika dalam berpesta Yaitu para monster hanya makan dan terlalu berisik Yang di mana mereka tidak peduli dengan orang di sekitarnya Tepat tengah malam setelah menjamu para tamu Rimuru mengadakan rapat dadakan Di situ Rimuru memuji Suna yang dapat menghadirkan masakan yang sangat mantap Milim juga berkata Jika banyak para pedagang tertarik untuk berbisnis di Tempes Dan kabar tentang Mas Yuki yang ikut dalam pertandingan kolisium Sudah tersebar ke seluruh dunia Hal itu membuat orang-orang semakin tertarik dengan kolisium Rimuru tersenyum dan teringat Saat Yuki melerai perdebatan antara dirinya dengan rekan tim Masa Yuki Andai saat itu Yuki tidak hadir Mungkin rumor di Tempes akan menjadi buruk Rimuru di situ juga berkata Jika Rimuru ingin bawahnya ikut andil dalam pertandingan kolisium Semua bawaan Rimuru gembira Terutama Benimaru, Sion, dan Diablo Tapi sayangnya Rimuru melarang Diablo, Benimaru, Sion, dan Zoe untuk ikut Dengan alasan karena Zoe adalah mata-mata Tempes Maka kekuatan Zoe tidak boleh diketahui oleh publik atau orang lain Sedangkan Diablo, Sion, dan Benimaru adalah tangan kanan Rimuru Rimuru akan membuat sebuah kelompok dengan nama Empat Raja Surgawi Yang beranggotakan Benimaru sebagai pemimpin Sion dan Diablo sebagai anggota Dan tinggal satu orang lagi Rimuru berpikir siapa yang cocok menduduki posisi yang kosong itu Rikud menyarankan kepada Rimuru untuk memilih Gobuda Karena Rimuru masih ragu untuk memilih Gobuda, Rimuru menyuruh Gerudo dan Gobuda untuk ikut dalam turnamen Di situ, Rangga juga pengen ikutan dalam turnamen Tapi Rimuru menolaknya dengan alasan jika Rangga adalah hewan panggilan atau sumon Esoknya, di pagi hari yang cerah, acara pun dimulai dengan pembukaan pidato dari Rimuru yang berisi Jika Rimuru tidak mau bermusuhan dengan negara lain Kan yang dicari Rimuru adalah kedamaian Makanya Rimuru melakukan ikatan kerjasama dengan banyak negara Bahkan seandainya ada negara yang tidak mau menjalin ikatan dengan Tempes Maka Rimuru tidak akan mengusik mereka Namun, jika ada orang yang berani mengusik negaranya Maka Rimuru tidak akan segan-segan menyatakan perang Setelah berpidato, terdengar suara dari bangku penonton yang sangat ramai Para penonton tidak sabar untuk melihat event-event di Tempes Setelah pidato selesai, Rimuru pergi menuju aula Di aula, Rimuru bertemu dengan anak didiknya Anak-anak didik Rimuru sempat kaget Mereka tidak mengira jika gurunya adalah raja dari negara Tempes Dalam turnamen kali ini, yang menjadi wasit adalah Diablo Sedangkan Benimaru bertugas menjadi pengawal Rimuru